Hai teman-teman, kali ini kita lagi ada di Sendang Seliran, tempat pemandian yang ada di sebelah barat kompleks makam Raja Mataram, Kota Gede. Sendang Seliran ini biasanya digunakan sebagai tempat bersuci para peziarah makam, dan juga pemandian bagi warga sekitar. Ada dua tempat pemandian, Sendang Putri untuk perempuan, dan Sendang Kakung untuk laki-laki. Kita masuk area Sendang Kakung dulu ya. Sendang Kakung tempatnya cukup terbuka. Kalau teman-teman ingin mandi di sini, disediakan sebuah kamar mandi yang terhubung langsung dengan kolam beratap. Kolam-kolam ini diisi dengan berbagai jenis ikan, salah satunya ikan leda putih. Ikan lele albino memang menjadi peliharaannya khusus di Sendang Seliran. Menurut keterangan Juru Kunci, apabila ada lele albino yang mati, ia pun diperlakukan secara khusus. Penguburan diperlakukan layaknya manusia, menggunakan kain kafan juga. Tempat penguburannya pun jadi satu dalam kompleks makam Raja-Raja Mataram. Di samping kolam Sendang Kakung terdapat sebuah sumur. Air sumur ini tidak pernah kering meskipun musim kemarau sekalipun. Saat dilongok, permukaan air tak sampai 1 meter. Menurut berbagai sumber, air kolam Sendang Kakung berasal dari kompleks makam Raja-Raja Mataram. Nah, di sebelah utara Sendang ini, teman-teman akan menemukan sebuah makam bulus atau kura-kura. Namanya Kiai Duda. Kura-kura ini binatang keramat yang pernah menghuni Sendang Putri. Dulu ditemukan seorang nelayan di Pantai Samas pada tahun 1973. Sendang Putri letaknya ada di sebelah barat. Tempatnya lebih tertutup dibandingkan dengan Sendang Kakung. Berbeda dengan Sendang Kakung, bak yang dipakai untuk tempat mandi ditutup dengan sebuah atap. Bak mandi ini juga terhubung dengan kolam ikan. Air kolam Sendang Putri Air kolam Sendang Putri konon berasal dari bawah pohon beringin yang bernama Waringin Sepu. Teman-teman bisa lihat pohon ini di depan pintu gerbang menuju kompleks makam Raja Mataram Kota Gede. Terdapat mitos menarik dari Sendang Seliran. Bagi peziarah yang mampu melihat kaya regas truno lele, seekor ikan lele keramat yang hanya punya kepala dan tulang saja, maka doa peziarah tersebut akan terkabul. Terdapat sebuah upacara adat yang diadakan setiap tahun pada bulan suruh, yaitu upacara Nao Sendang. Nao Sendang ini dalam rangka menguras atau membersihkan Sendang Seliran yang dilakukan oleh para abdi dalam keratan. Sekian jalan-jalan kita di Sendang Seliran Kota Gede. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe untuk mengikuti video kita selanjutnya ya. Selamat menikmati.